Intro Kembali lagi dalam acara Cerita Alumni Cerita menarik tentang Alumni Gunda Dharma dan profesinya Oke Mas Riki, saat ini Anda bekerja sebagai staff departemen pengelolaan dan kepatuhan laporan di Bank Indonesia Betul Mas Gana Boleh bercerita nih Mas Riki, bagaimana sih pengalaman Anda ketika pertama kali masuk ke Bank Indonesia hingga saat ini? Iya, jadi masuk di Bank Indonesia itu sebenarnya ceritanya cukup panjang Pertama, setelah saya selesai tadi di tempat pertama kerja, saya berakhir tahun 2015 Lalu 2015 awal, itu ada open recruitment dari Bank Indonesia Itu di awal tahun 2015 Saya coba lamar, ada beberapa step kan biasa kan Pertama dari mulai berkas, tes psikotest, lalu wawancara Nah pada saat itu saya gagal di wawancara tahun 2015 awal 2015 awal Iya, lalu itu sekitar bulan Februari Nah sekitar bulan Februari, saya nggak lolos Lalu pada saat bulan Maret, ada tawaran untuk menjadi pegawai kontrak Di Bank Indonesia Di Bank Indonesia Betul Dan itu Mas Riki dapat informasi dari? Dari tim rekrutmen yang kemarin jalenggara ini tuh Setidaknya mereka sudah punya berkasnya Mas Riki ya Paling nggak ya, jadi bisa dihubungi lebih lanjut Betul Nah pada saat itu saya ditawari untuk menjadi pegawai kontrak Satu tahun, yaudahlah saya pikir Daripada nyari tempat lain Atau saya juga pengen di BI juga Saya ambil aja walaupun kontrak Ya kan, jadi memang pada saat itu Saya mulai di kontrak itu di bulan November 2015 Hingga November 2016 Dan memang pada saat itu saya sudah ditempatkan di Departemen yang saya sekarang kerja ini Di Departemen Pengelolaan dan Kepatuan Laporan Nah apa saja sih tugasnya Tugasnya saya itu memantau devisa hasil ekspor Jadi setiap perusahaan yang melakukan ekspor Barangnya sudah keluar dari Indonesia Otomatis duitnya harus masuk dong Jangan sampai barangnya keluar duitnya nggak masuk Nah itu yang kami pantau di situ Intinya seperti itu Nah lalu memang selain tugas utama Selama di Bank Indonesia itu ada juga beberapa tugas lainnya Selain kami mantau monitoring devisa hasil ekspor Kami juga Apa ya Suka membuat konsep Untuk pengembangan Sistem monitoring juga Dan pada saat itu memang saya dilibatkan Masuk ke dalam satu tim pengambangan tersebut Nah singkat cerita Saya hampir selesai kontrak saya di November 2016 ya Pada saat itu bulan Oktober Itu ada pembukaan internal Jadi khusus pegawai kontrak Di seluruh BI Raya ini se-Indonesia Itu ada jalur tersendiri untuk menjadi pegawai tetap Pada saat itu kurang lebih jumlahnya sekitar 800 atau 900 orang ya Peserta Dan saya ikutan Dan itu nggak otomatis Langsung wawancara ya Tapi dari awal lagi Dari mulai Wawancara lagi Psikotest lagi Wawancara Apa ya Psikolog ya sebutnya ya Wawancara psikolog Terus wawancara user Dan Alhamdulillah Saya menjadi salah satu yang terpilih Untuk masuk ke pegawai tetap di Bank Indonesia Nah pada saat masuk di BI Sudah menjadi pegawai tetap Itu saya melakukan pendidikan ya Atau on job training Selama satu tahun lagi Dari mulai Ya selama satu tahun Dan itu saya dipindah-pindah Apa namanya Departemennya Dari mulai di Departemen Pengelolaan Uang Yang kemarin mengeluarin uang Cetakan 75 ribu Uang baru itu Terus saya dilempar ke daerah juga Di BI ke diri Selama satu bulan Lalu akhirnya Pada saat pengangkatan Saya balik lagi di Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Dan sampai saat ini Saya kurang lebih Menjadi pegawai tetap Sudah baru dua tahun ya Baru dua tahun Dua tahun tiga bulan lah Sekitar itu Oke Mas Riki tadi bercerita tentang Ada training ya Ada job training juga di dalam Internal Bank Indonesia Berkaitan dengan hal tersebut Menurut Anda Mas Riki Seorang profesional yang baik itu Bagaimana jika kita Kaitkan dengan tiga hal fundamental ya Seperti knowledge Skill Dan attitude Apakah mereka bertiga itu Harus berjalan beriringan Bersamaan Atau sendiri-sendiri Atau kita bisa memilih salah satu dari ketiganya Dan bagaimana mengembangkan Atau meningkatkan kemampuan tersebut Mas Riki Iya Mas Tenang Jadi yang terkait Tiga tadi Knowledge Skill Dan juga attitude Itu ketiganya Harus kita miliki Kita nggak Nggak boleh tuh Punya salah satu aja Oke Kita punya etika yang baik Tapi kita nggak tahu apa-apa Juga nggak dipakai Ya kan Ataupun kebalikannya Kita punya Ilmu yang bagus Tapi etika nggak ada Orang juga nggak mau pakai Karena nih orang Disangkanya Nggak sopan Ya kan Nah terkait hal itu Knowledge Skill Itu memang bisa kita dapatkan secara instant Ya Knowledge Skill Dan attitude Itu memang sudah saya dapatkan nih Di Universitas Gunadharma Nah Terkait knowledge Kita harus tahu nih Kita itu perannya Jadi apa sih saat ini Gitu ya Ataupun Kalau misalkan kita saat ini jadi mahasiswa Kita kedepannya mau jadi apa Gitu Nah kita harus tahu itu Jangan sampai Jangan sampai Pada saat kita lulus Kita seakan-akan Oh nggak ada perusahaan yang mau nerima Saya ya Padahal mungkin Pengetahuan kita Skill kita Itu belum sesuai dengan yang perusahaan inginkan Jadi ada gap disitu Perusahaan inginnya segini Kita masih segini nih Nah kita harus ukur juga tuh Jangan Kita santai selama kuliah ya kan Santai selama kuliah Akhirnya pas open recruitment Open recruitment itu kalah sama orang-orang yang sudah mempersiapkan dengan baik Ya kan Karena jujur saja Saya pada saat Masuk di WI Setiap tahapan itu Saya persiapkan dengan baik Terutama kan psikotest tuh Psikotest Itu kan salah satu mungkin knowledge juga lah Kalau misalkan dalam satu tahapan Itu harus dibutuhkan satu knowledge tuh Saya sampai ngambil kursus-kursus mas Oke Jadi yang namanya tes psikotest kita Agak susah memang Kalau belajar cuma beli buku Beli sendiri Tapi harus Artinya latihan itu memang bener-bener perlu terstruktur ya Iya Awalnya seperti apa Tengahnya seperti apa Akhirnya seperti apa Betul Dan terkait knowledge skill Kalau yang saya alami di Bank Indonesia Kalau knowledge ya jelas Terkait dunia perbankan Terkait moneter Itu harus ya Dan itu didapatkan di manajemen Iya betul Di manajemen kita ada Ada teori ekonomi makro ya kan Juga ada Terus ada Manajemen perbankan juga ada disitu Terus terkait skill juga Yang terutama pasti Public speaking Karena Saya pribadi nih Di departemen saya Setiap satu bulan sekali Itu ada namanya Rapat pleno Oke Jadi hasil Pengawasan kami Di Bank Indonesia Itu kami sampaikan kepada Pimpinan Pimpinan departemen Jadi sebenarnya Kami ini Mengusulkan Ada sanksi sebenarnya Ya kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang tidak patuh Hukuman paling kerasnya itu adalah Blokir Export Jadi kalau misalkan nggak patuh Nah itu kan harus Harus bisa kita sampaikan dengan baik ya Apa namanya Apa yang sudah kita lakukan sebagai pengawas Ya kan Lalu Sebenarnya respon perusahaannya seperti apa Lalu bagaimana penyampaiannya ke Apa pimpinan Supaya nggak ada miskomunikasi atau misunderstanding Nah itu kan sebuah skill Public speaking juga Lalu Terkait Skill Ya banyaklah yang bisa Yang Yang apa namanya Yang dibutuhkan Lalu terkait attitude juga Kita perlu Etika Bagaimana kita Menghargai waktu Dari mulai digunadharma juga Sudah jelas kan Kalau kita nggak ngumpulin tugas tepat waktu Ya nggak dapat nilai Ya sama aja kayak di kerjaan Kalau kita nggak dapat Kalau kita nggak bisa ngumpulin Tugas apa Pekerjaan tepat waktu Kemungkinan kita nggak akan dipercaya lagi Buat ngerjain selanjutnya Jadi ada Ada Relasinya disitu Terus Terkait menghargai orang juga Mungkin Kita Pada saat kampus Nggak suka nih sama Salah satu subjek Atau salah satu dosen Ya kan Mungkin di kampus kita bisa kayak gitu Tapi kalau udah di dunia kerja Kita nggak suka sama orang Udah jadi atasan Ya nggak bisa Terus kita nggak suka sama satu pekerjaan Ya kan Ditugasin Ya nggak bisa kita nggak bisa ngerjain Oke Baik Mas Riki Jadi Sederhananya Knowledge, skill, dan attitude ini diperoleh di Guna Dharma ya Selama kuliah ya Jadi berkaitan dengan hal tersebut Pelajaran apa yang Anda dapatkan di kampus Ternyata Berpengaruh juga di perusahaan yang sekarang Ya betul Maka dari itu Pemirsa jangan kemana-mana Tetap di acara Cerita Alumni Ternyata 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 Ternyata